Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman di channel saya Oke di tangan saya sudah ada HP Asus X 00 BD ya ya kalian bisa browsing tipe berapakah handphone ini di Google ya teman-teman bisa browsing bisa lihat sendiri dan disini handphonenya masalahnya atau kasusnya disini lupa dengan polanya teman-teman jadi disini saya akan berbagi berbagi ilmu ya berbagi trik jitu yang pastinya cara menghapus lupa pola atau lupa sandi ini tanpa menggunakan komputer atau tanpa alat khusus teman-teman cukup dengan cara ini saja jadi teman-teman yang mempunyai kasus seperti ini bisa lakukan sendiri tanpa kalian susah-susah harus bawa ke tukang servis ya apabila teman-teman memang sudah tidak tahu caranya atau harus menggunakan komputer baru kalian bisa bawa ke kontor terdekat atau tukang servis terdekat di kota-kota kalian Oke langsung saja ke caranya ya teman-teman caranya sangat mudah teman-teman jadi perhatikan videonya ya baik-baik bagi agar kalian tidak salah eksekusinya ya Oke disini saya pertama-tama harus matikan terlebih dahulu handphonenya teman-teman Oke sebelum lanjut teman-teman jangan lupa ya terus support channel saya ini dengan cara like dan subscribe nya ya agar channel ini lebih berkembang lagi Oke yang perlu diperhatikan teman-teman tekan tombol ya di sini di belakang ya teman-teman di belakang disitu ada tombol volume atas dan volume bawah kan nah disini tekan tombol volume bawahnya ya dan tekan tombol powernya Hai nah seperti ini teman-teman nah volume bawah ya perhatikan dan tekan tombol powernya secara bersamaan teman-teman jika sudah muncul asus kalian lepaskan tombol power yang di atas tetap tekan volume bawahnya teman-teman nah tekan terus-menerus sampai muncul tampilan recovery ya tampilan recovery nya seperti ini teman-teman perhatikan disini tetap saya tekan tombol bawahnya ya setelah muncul menu recovery seperti ini kalian lepaskan semua tombolnya jadi menu recovery nya seperti ini teman-teman ada beberapa opsi dan yang yang perlu di yang perlu diingat teman-teman yang paling penting teman-teman pilih opsi Wipe data factory reset ya jadi Scroll pakai volume bawah untuk Scroll kebawah dan tekan tombol power satu kali lalu pilih yes ya teman-teman Scroll pakai menggunakan volume bawah Nah setelah ke menu yes tekan tombol power satu kali ya di sini saya akan tekan tombol power satu kali dan lihat proses di bawah sampai ada keterangan komplit teman-teman nah disitu sudah ada keterangan data Wipe komplit nah disini kita pilih reboot system now dan tekan tombol power satu kali nah handphone secara otomatis akan merebot atau merestat sendiri teman-teman jadi disini handphonenya akan memasuki booting booting itu muncul logo asus seperti ini dan ada keterangan Android dibawahnya jadi untuk booting pertama karena baru selesai di reset mungkin akan memakan waktu tiga menit teman-teman jadi teman-teman cukup tenang santai sabar tunggu saja bootingnya sampai muncul tampilan wizard oke disini saya akan skip sampai cepat videonya langsung ke tampilan wizardnya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman setelah selesai booting selanjutnya kita pilih bahasanya untuk cara set up tampilan wizardnya ini teman-teman dan pilih pada ke samping itu ya teman-teman nah disini ada pilihan Wifi yaitu kita disuruh mengkonekkan ke jaringan Wifi teman-teman agar bisa meverifikasi akun email atau akun Google nya nanti yang ada di handphone ini oke jika tidak ada Wifi gunakan kartu SIM yang ada datanya atau menggunakan hotspot minta bantuan dengan HP lain yaitu dengan hotspot ya boleh teman-teman bisa juga oke disini saya sudah set up ke tampilan seperti ini terakhir akan muncul tampilan seperti ini jadi teman-teman tinggal masukkan emailnya ya di kolom sini dan juga nanti akan dimintai password emailnya teman-teman jadi baru klik berikutnya nah karena teman-teman jika lupa itu harus Bipas atau remove jika tidak tahu bisa nonton di link deskripsi cara remove FRP nya cara hapus akunnya teman-teman Oke semoga video ini bermanfaat akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh